Intro Kalau lo mengikuti perkembangan mobil di zaman sekarang, mungkin lo sadar bahwa interior dari banyak mobil baru semakin dipenuhi sama layar, apalagi kalau itu mobil listrik. Sebagai klarifikasi aja nih di awal, gue nggak akan menyalahkan siapapun yang suka interior yang penuh layar. Itu semua tergantung selera. Tapi dalam video ini, gue hanya akan menyampaikan alasan tentang kenapa, menurut gue, interior mobil yang penuh dengan layar adalah sesuatu yang buruk. Sebelum gue mulai membahas tentang kenapa interior mobil yang penuh dengan layar adalah sesuatu yang buruk, kita perlu balik dulu ke masa lalu. Karena keberadaan layar di interior mobil bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan, layar touchscreen yang pertama digunakan di dalam mobil adalah pada Buick Riviera, yang dibuat di tahun 1986. Karena ini fitur yang masih baru, bakal butuh beberapa dekade lagi sampai banyak perusahaan mobil yang mulai mengadopsi penggunaan layar touchscreen. Sebelum tahun 2012, tujuan utama dari adanya layar di dalam mobil adalah untuk mengatur fungsi-fungsi tersier, kayak GPS. Fungsi primer dan sekunder pada mobil tetap dikendalikan dengan saklar dan tombol yang analog. Tapi itu semua berubah ketika Tesla menyerang, dengan dikeluarkannya Tesla Model S di tahun 2012. Kalau kita lihat dari interiornya, terdapat layar gede banget di tengah. Modern sih modern, tapi gak gini juga. Dari sinilah masalah gue bermulai dengan adanya layar di mobil. Karena sejak 2012 sampai sekarang, semua perusahaan mobil pada lomba untuk siapa yang bisa membuat interior dengan layar paling besar dan paling banyak. Yang menjadi pemimpin dari interior penuh layar ini adalah mobil listrik. Tadi gue udah kasih contoh dari Tesla Model S. Tapi itu belum separah seperti interior di Tesla Cybertruck, BYD Seal, atau Rivian R1T. Itu cuma contoh kecil dari saking banyaknya mobil baru yang interiornya penuh dengan layar. Dengan interior mobil yang semakin dipenuhi dengan layar, gue akan menjelaskan 3 hal yang menjadi permasalahan bagi gue. Masalah pertama adalah desainnya. Penampilan dari layar gede kayak gini gak nyambung sama dashboardnya. Seolah-olah mereka cuma nempel layar iPad di dashboard pake lem Fox, dan jadi deh interior mobil baru. Kelihatan gak nyatu dengan sekitarnya. Masalah kedua adalah kerumitannya. Pada interior yang menggunakan tombol dan saklar analog, semuanya bisa dilakukan dengan sederhana. Mau atur suhu AC atau atur volume radio, tinggal puter tombolnya. Tapi kalau di dalam mobil lu cuma ada layar, itu otomatis membuat hal-hal yang seharusnya sederhana menjadi lebih rumit. Belum lagi dengan jumlah fitur dan informasi yang ditampilkan di layar-layar ini yang menurut gue udah berlebihan. Kayak info tentang hasil pertandingan bola, nonton film, sampai untuk main game. Sebagai pengemudi yang seharusnya melihat ke depan, semua fitur ini malah mengalihkan perhatian dari pengemudi untuk melihat layar yang ada di dashboard. Selain perhatian lu yang teralihkan, kadang-kadang layar touchscreen suka kesulitan untuk membaca input dari jari kita. Contohnya ketika jari kita lagi berminyak atau basah, otomatis kita jadi frustasi. Masalah ketiga adalah keselamatan. Dengan perhatian lu yang teralihkan pada layar, otomatis lu gak merhatiin jalan di depan, dan resiko terjadi kecelakaan langsung meningkat. Pengemudi yang perhatiannya teralihkan menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan. Mau itu karena main HP, atau karena main layar touchscreen yang ada di dalam interior. Kalau interior yang penuh dengan layar sangat bermasalah, sampai membahayakan pengemudi, kenapa perusahaan mobil terus memaksakannya di berbagai mobil yang mereka jual? Itu karena layar touchscreen lebih murah untuk dibuat dibanding tombol dan saklar analog. Perusahaan mobil, sama kayak perusahaan lain, selalu mencari cara untuk mengurangi pengeluaran, dan memaksimalkan pendapatan. Dan ini merupakan cara terbaru mereka untuk menghemat pengeluaran. Karena merancang dan membuat tombol dan saklar analog yang ada di interior mobil-mobil lama, menghabiskan uang yang cukup banyak. Bukan cuma karena tombolnya, tapi juga karena berbagai kabelnya yang harus dihubungkan ke setiap tombol. Jauh lebih murah, menggunakan layar touchscreen, di mana semuanya bisa diatur menggunakan software. Dan kalau misalnya ada masalah, ya nanti tinggal di-update. Keberadaan layar-layar besar yang memenuhi dashboard mobil baru memberikan kesan kemewahan yang palsu. Kita pikir dengan digunakannya layar touchscreen yang penuh dengan info dan fitur adalah sebuah kemewahan. Padahal nyatanya, itu cuma trik yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan mobil ini untuk menghemat biaya, tapi tetap menjual pada harga yang mahal, dengan kita sebagai pelanggan yang dirugikan. Apakah itu berarti gue menolak adanya layar touchscreen di dalam mobil? Tentu saja tidak. Menurut gue harus ada keseimbangan antara tombol analog dengan layar touchscreen. Silahkan aja kalau mau ada layar pada interior mobil. Tapi sewajarnya aja, jangan sampai seluruh interiornya dipenuhi dengan layar, kayak Mercedes EQS SUV ini. Perusahaan mobil harus berhenti mencekokkan interior yang penuh dengan layar ke kita. Karena selain nggak enak untuk dilihat, juga merumitkan hal yang sederhana dan membahayakan pengumudi. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang interior mobil yang semakin penuh dengan layar? Apakah kalian suka atau nggak suka? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silakan dislike. Dan kalau suka banget, jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys! Sampai jumpa di video selanjutnya.